Intro Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Kepupaten Kapuas dan Pulang Pisau menggelar acala silaturahmi bersama para calon agota legislatif dan kadar Partai Demokrat. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nadal Syah pada Sabtu 14 Oktober 2023 di Hotel Permata INN Kuala Kapuas. Kedatangan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nadal Syah dalam acara silaturahmi bersama para calon anggota legislatif dan kadar Partai Demokrat Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau di Hotel Permata INN Kuala Kapuas. Disambut langsung Ketua DPD Partai Demokrat Kapuas Haji Farid Ismet Rinjani dan Ketua Partai Demokrat Pulang Pisau Jamilah. Dalam acara silaturahmi ini Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nadal Syah menjelaskan alasan dirinya ikut bertanding sebagai calon anggota legislatif atau caleg DPR RI dalam pemilu legislatif tahun 2024. Menurut Nadal Syah, melalui pemilu legislatif dirinya ingin mensurvei secara langsung sejauh mana perolehan suara dirinya sebagai parameter untuk mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Kalimantan Tengah tahun 2024. Lewat pilek ini kita mencoba survei secara langsung. Bukan hanya survei ini lagi, survei langsung menjalankan, ikut bertanding di pilek ini. Nah gimana perolehan suaranya? Apakah tidak terlalu jauh daripada istilahnya isu-isu yang ada di Kalimantan Tengah ini? Teruslah ada 14 kebupaten kota ini, tanyakan saja di mana pasti ada muncul nama saya. Nah inilah bagaimana perolehan suara nanti, betul apa tidak ini masyarakat yang menginginkan saya sebagai menjadi gubernur. Dalam acara silaturahmi ini, Haji Nadal Syah juga meminta kepada para caleg dan kadar Partai Demokrat Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau agar bekerja keras di lapangan merebut hati masyarakat dengan cara menyapa dan mengunjungi langsung masyarakat. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.